KOMISI 10 DPR RI mendorong Pemkap Cirebon untuk menyusun konsep pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Ditemui pada rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komisi 10 ke Kabupaten Cirebon, anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansa, menilai Kabupaten Cirebon memiliki destinasi wisata religi yang banyak diminati wisatawan. Ferdiansa melihat potensi destinasi wisata religi itu masih perlu dikembangkan dan disempurnakan untuk meningkatkan minat wisatawan serta mendorong roda perekonomian masyarakat setempat. Hal utama dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu mengenai 3A, akses, aminitas, dan atraksi. Atraksi kami yakini dengan budaya di Cirebon ini sudah cukup banyak, kembali lagi masalahnya di pengemasan. Karena ini juga sebenarnya masalah umum yang ada di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pariera mendorong Pemkap Cirebon untuk membuat konsep yang mendukung ekosistem pariwisata religi di Kabupaten Cirebon. Andreas melihat selama ini pariwisata di Cirebon cukup diminati oleh masyarakat. Walau berjalan secara natural, dengan campur tangan pemerintah daerah, Andreas yakin potensi pariwisata ini akan lebih berkembang. Karena ini kan daerah interchange ya, daerah pertemuan dari berbagai macam penjuru kabupaten, kota yang melewati wilayah ini gitu. Sehingga sebenarnya ini sangat strategis untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, cuma kita minta supaya daerah ini juga mengembangkan konsep pariwisata dan ekonomi kreatif. Komisi 10 akan terus memberikan dukungan demi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dari Jawa Barat, Nurfuad TVR Parlemen melaporkan.